Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama kali marilah kita bersyukur kepada Allah di pagi ini kita masih diberikan banyak nikmat yang luar biasa, nikmat yang tiada parah, di mana ada ikhwan kita yang pagi ini mungkin sudah mulai beraktifitas ekonomi, ada yang berolahraga, ada yang jogging, ada yang ke pasar, dan macam-macam aktivitas. Tetapi ternyata Allah menggerakkan hati kita, menggerakkan hati kita untuk menghadiri majlis yang luar biasa ini, majlis ilmu, dan maka untuk menempat diri, untuk menambah wawasan kita, belajar bersama untuk mengkaji ilmu Allah. Sebab dengan ilmu Allah inilah yang akan mampu menggeser kita dari perbatan-perbatan yang kurang bermanfaat, kepada perbatan yang bermanfaat. Dari perbatan-perbatan yang mafsadat kepada yang bermanfaat. Dan juga ilmu itu yang mampu merubah kita dalam segala limi, bermuamalah, beribadah, dan sebagainya. Maka syukur, bihkoli, alhamdulillah, hirukal alamin, mari kita nantunkan setiap saat, bihkoli halin setiap keadaan, supaya hati kita selalu menjadi ambil Allah yang pandai, bersyukur. Bapak-Ibu, R.A.W. Allah, sebenarnya mohon maaf, kemarin hari Kamis, itu Mas Nurhamid, ya, ketua kami di 2021, itu saya dihubungi untuk bisa berbagi ilmu begitu, belajar bareng di BCM 02 secara daring yang diikuti, konon diikuti oleh orang-orang hibat-hibat, Pak ini Pak Pak Iwan ya, maaf Pak ini, saya agak sedikit kurang pedih, tapi insya Allah, Pak, kita ngasih bareng, karena kita berbisip, buat tawas sebelah, buat tawas sebesobel, kita selalu berhasil yang baik dan bersabaran, insya Allah nanti yang bermanfaat, mari kita pakai bersama, yang tidak bermanfaat, ya kita tinggalkan begitu. Baik, saya maaf sekarang, R.A.W. Allah, untuk ngajian Pakat Pagi ini, akan kita kasih bersama sebuah hadis, di mana hadis itu adalah menandaskan bahwa ada dua karakter manusia yang perlu dimiliki, sehingga hidupnya itu nanti lebih tertata, lebih tenang, lebih siap, karena dalam badis itu ada dua karakter yang setiap saat manusia harus menghadapinya, yaitu hadis tentang syukur dan bersikap sabar. Dan di era-era ini, dua itu sangat kita butuhkan, karena kita masih pandemik, kita masih diberikan, coba lelah Allah berupa COVID ini, maka nampaknya hadis ini sangat perlu kita kasih bersama. Hadisnya dapat dibersani, mungkin yang di HP, sudah saya share untuk, apa namanya, untuk warpawe-nya itu. Ini masukkan, lanjut yang berikutnya. Ya, dari Abu Yahya Sulaib bin Sinan, perdiallahu'an, ia berkata, bahwa Nabi kita, Nabi Muhammad SAW bersabda, Ini, arti sangat populer, sudah sering kita dengarkan, artinya bagaimana, artinya, yang amat mengagumkan, ajab itu, ajab itu mengagumkan, maka ada sifat namanya ujub, ujub itu sifat yang tidak baik, karena mengagumkan diri sendiri, mengagumi dirinya, mengagumi kelebihannya. Jadi, amat mengagumkan keadaan orang mu'min itu. Jadi, orang mu'min itu oleh Rasulullah, dianggap sesuatu yang sangat luar biasa, mengagumkan karakteristiknya itu. Sesungguhnya, semua keadaannya itu merupakan kebaikan baginya. Nah, jadi disini memakan arti, bahwa semua yang dikerjakan, orang-orang yang mu'min itu, adalah penuh kebaikan. Dan kebaikan itu tidak dimiliki, selain orang mu'min. Tidak akan dimiliki oleh siapapun, kecuali orang mu'min, kebaikan itu. Dalam bahasa Arabnya, walai sadalika li ahadin ila li mu'min. Ila li mu'min. Tidak ada, tidak akan itu dimiliki kebaikan itu, kecuali orang-orang yang beriman. Apakah itu? Kata Rasulullah, in asobat hu saru sakaru. Jadi ketika ditimpa kebaikan, ditimpa kemuliaan, ditimpa kemuliaan itu, sakaru. Orang mu'min itu mengedepankan syukurnya, mengutamakan terima kasihnya kepada Allah atas senimpaan nikmat yang diberikan. Dan itu adalah baik baginya. Itu kebaikan baginya. Jadi syukur itu, suatu kebaikan baginya, ketika ditimpa kebaikan, dia pandi bersyukur pada Allah. Tetapi, wain asobat hu dor ro'u. Manakala ditimpa suatu yang kurang menguntungkan, musibah mungkin, keburukan mungkin. Karena itu kan, pasti ada yang buru ya, mungkin baik terus. Nah, ketika mengalami suatu keburukan ini, orang mu'min itu sobaru. Nah, maka mengerbankan kesabarannya, mengutamakan kesabarannya. Fakana khairolahu, dan itu pun baik baginya. Jamah sekalian, Rasulullah S.A.W. Maka, marilah kita berbangga diri menjadi orang-orang yang mu'min. Jadi setiap, setiap yang kita lakukan itu oleh Allah, suatu kebaikan yang luar. Sekarang, mengapa kita perlu bersyukur pada Allah? Ini pertanyaan yang waktu kita kaji bersama, kalau sekalian, Bapak Ibu, mengapa kita perlu bersyukur? Nah, orang bersyukur itu oleh Allah, pada dasarnya adalah untuk dirinya sendiri. Jadi orang yang bersyukur itu pada dasarnya untuk mensyukuri dirinya sendiri. Agak lama ini, maaf. Orang yang bersyukur pada dasarnya itu adalah mensyukuri dirinya sendiri. Kembali kepada dirinya, mungkin jiwanya lebih tenang, tidak kemurungsung, lebih santai, lebih apa namanya, bahagia hidupnya, gitu, walaupun dengan keterbatasan segala hal, tapi karena syukurnya sudah didulukan, maka dirinya akan akan jadi orang-orang yang lebih tenang. Nah, ini oleh Allah dijelaskan dalam surat Luqman, ayat nomor 12, A'udzubillahimina syaitanirrohim bismillahirrohmanirrohim walaukot da'atainalu ma'amana l'hikmata'anis kurlillah. Dan sungguh telah kami berikan hikmah, ya, pelajaran. Hikmah kepada Luqman, kepada anaknya, itu apa? Anis kurlillahi, bersyukurlah kamu kepada Allah. Jadi, syukur itu merupakan satu perintah. Mengapa bersyukur? Allah menuruskan firmanya, wamai yaskur fa'inama yaskurulinapsihi. Karena barang siapa yang bersyukur, orang yang bersyukur kepada Allah itu, maka seungguhnya dia bersyukur untuk dirinya sendiri. Kemudian, wamangka'farofa'innaulloha honiyun hamid. Dan barang siapa yang tidak bersyukur atau bahkan mengkufuri, maka Allah itu maha kaya. Maha kaya dan terpuji. Seandainya seluruh manusia di muka bumi ini kok tidak mensyukur dengan Allah. Allah tidak akan miskin. Allah tidak akan berubah kekayaannya. Karena pada dasarnya yang maha kaya adalah Allah. gitu. Maka yang pertama, yang wajib kita pahami bersama bahwa mengapa bersyukur, karena syukur itu dampaknya akan kembali kepada kita sendiri. Sehingga kejiwaan yang kita ungkapkan nanti selalu tawaduk, rendah hati, jangkau dari kesumbungan dan liat, dan sebagainya. Ini mengapa kita perlu syukur akan kembali kepada orang yang bersyukur sendiri itu akibatnya. Yang kedua, mengapa kita perlu bersyukur? Mungkin masuk-masuknya baik. Ternyata orang yang bersyukur janji Allah itu apa? Akan ditambah nikmatnya. Ditambah nikmatnya. mungkin nambahnya kita enggak ngerti dari sisi mana. Allah berfirman dalam Ibrahim ayat yang tujuh itu jelas. Bismillahirrahmanirrahim wa'id ta'adzanarab hukum wa'ing syakartum la'azidanakum Ini artinya Tuhanmu telah memaklumkan telah mengumumkan telah menyampaikan pa'adzanarab hukum sesungguhnya jika kamu bersyukur la'ing syakartum la'azidanakum jaddayazidu tambah Jadi sesungguhnya jika kamu bersyukur pada Allah miscaya aku akan nambah nikmat untuk kepadamu la'azidanakum akan ditambah jadi bukan dikurangi ditambah oleh Allah nah sekarang masalahnya kita itu yakin atau tidak gitu maka monsewu ya mohon maaf ketika ada infak dengan pihak yang luar biasa itu dia gak aku ragu-ragu karena apa karena dalam hatinya mereka setiap saya menginfakkan hatinya dalam menurut syukur ya itu maka Allah akan nambahkan eh gak disangka-sangka ada rezeki yang datang digantung oleh Allah inilah salah satu bentuk la'in syakartum la'azidanakum tapi apa kata Allah wala'in kafartum apabila kamu berani mengkufuri nikmat Allah wala'in kafartum apabila kamu berani mengkufuri nikmat nikmat Allah maka Allah tidak hanya mengurangi Bapak Ibu tidak hanya mengurangi tetapi kata Allah justru azabku yang akan bicara azabku yang akan bersedih maka maaf ketika suatu bangsa ini mengalami suatu bencana yang luar biasa mungkin keluarga kita yang ada yang kena musibah itu seharusnya kita respek dulu adakah kita yang salah dengan nikmat Allah ini kadang-kadang terkadang yang terjadi itu tidak mau interpeksi diri yang di apa namanya yang di yang diangkat bicara malah apa namanya orang lain ngalahkan si asib dan sebaiknya sebetulnya inilah yang jadi yang boleh kita perhatikan bahwasannya kadang-kadang kita itu ada satu musibah apa yang salah di kita itu yang harus dikedepankan jadi nikmat Allah akan ditambah itu adalah bentuk dari mengapa kita bersyukur jawabannya karena janji Allah Allah akan menambah nikmatnya dan itu betul inna wakda akun janji Allah itu adalah benar adat kemudian yang ketiga mengapa kita juga perlu bersyukur nah kalau masuknya next yang ketiga karena syukur sendiri itu adalah bentuk perintah perintah oleh Allah karena perintah maka kita kerjakan kita kerjakan berarti kita mendapatkan pahala karena kita melakukan perintahnya Allah hati Allah wa rasulah aman ta'fi Allah akan dapatkan pahala ini Allah beritahkan dalam surat Al-Baqarah 152 Bismillahirrahmanirrahim namanya pernyataan pernyataan pada kita tidak jadi berbat yang tidak baik tadi maka orang-orang yang bersyukur itu selalu ingat Allah kemudian wa skuruli maka bersyukurlah kepada aku walat takhurun dan janganlah kamu ingkar kepada aku sedikitpun ini Al-Baqarah 152 inilah Bapak sekalian sama sekalian mengapa kita ditutup Allah selalu diajak bersyukur bersyukur dan bersyukur karena memang syukur itu adalah sikap karakteristik yang luar biasa bagi orang-orang yang beriman bagi orang-orang Islam sehingga insyaallah dengan syukur itu kita akan lebih baik ke depannya kemudian yang keempat mengapa kita bersyukur dengan bersyukur itu kita akan dijauhkan dari Allah dari sifat serakah tamak dan muncul sifat kona'ah Nabi kita bersabda dari Abdullah sungguh sangat beruntung seorang yang masuk Islam kemudian mendapatkan rezeki yang sesukupnya dan Allah menganugerahkan padanya sifat kona'ah merasa cukup dan puas dengan rezeki yang Allah berikan kepadanya Bapak Ibu jama'ah wakum Allah jadi sinilah sifat kona'ah itu selalu dikedepankan orang-orang yang bersyukur karena dia merasa apa namanya apa yang diberikan oleh Allah itu adalah sudah luar biasa jadi tidak ngitung sing durung ono ngitung why sing wis ono atau melihat yang di bawahnya maka dulu ketika kita kecil itu saya kecil itu diajari oleh orang tua kita itu kalau masalah harta itu kita disuruh melihat yang di bawah kita insyaallah nanti muncul syukurnya tapi masalah ibadah lihatlah pada orang-orang yang ibadah sehingga timbul untuk mengikutinya tapi kalau kita harta melihat yang lebih di atas kalau tidak mampu nanti kita akan repot sendiri orang yang baru mampu beli motor sewe ini kemudian berpikir keras pengen sekali pengen beli mobil sehingga belum mencukupi secara ekonomi dipaksa-paksakan akhirnya kadang-kadang membuat jalan yang kurang baik yang tidak mampu diangkat orang belum mampu dipaksa-paksa berangkat akhirnya nanti jelannya pun juga tidak akan nyaman lah itulah bentuk-bentuk mengapa kita bersyukur tadi pertama adalah akan kepada diri sendiri syukur itu nampaknya yang kedua akan ditambah nikmatnya yang ketiga itu adalah sepatu perintah Allah ada pahalanya karena perintah yang keempat timbul jiwa kona'ah itu diantaranya adalah mengapa kita perlu bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala kemudian yang paling kokoh lagi adalah bagaimana kita secara bersyukur Bapak Ibu zaman rakam Allah biar kita bersyukur itu lebih semurna maka tidaklah kita memahami cara-cara kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang pertama adalah syukur bilkol di Bapak Ibu apa itu maknanya hati kita hati kita meyakini bahwa apa yang kita miliki kita nikmati semata-mata pemberian dari Allah subhanahu wa ta'ala jangan jangan kita sampai berjemahwa ya jemahwa itu merasa bahwa saya lah ini karena saya ini karena abjasa saya ini karena kalian saya ini karena segel saya karena kalian saya dan sebagainya sehingga Allah dinafikan maka orang-orang yang beriman tidak ada sedikitpun jiwa ataupun perasaan bahwa ini adalah dari saya tapi yang dikedepankan adalah semata-mata hati yakin bahwa ini yang memberi adalah Allah semata kita hanya dititipi hanya dipasrai untuk dikelola dimanfaatkan untuk kehidupan dan beribadah jadi cara bersyukur yang paling utama adalah yang paling pertama adalah bagaimana bersyukur itu syukur bil kolbi hati kita meyakini bahwa Allah yang memberi semua itu yang kedua ini para ulama ya umum para ulama tiga itu yang kedua adalah dengan cara bilisan syukur dengan perkataan syukur dengan memperbanyak membaca tahmid handalah sebagai ungkapan bersyukur melalui san kita nabi kita bersabda inna abdolla ibad dillahi yamal qiamatil hamaduna sesungguhnya hamba Allah yang paling mulia pada hari kiamat adalah alhamdu' alhamadun yaitu orang-orang yang memperbanyak membaca hamdallah atau tahmid maka bapak sekalian manakala kita karena kesibukan kita mungkin karena kelalian kita sehingga nabi kita mengajarkan setiap habis sholat kita disuruh berpikir dengan membaca takbir tasbih dan tahmid ini dalam rangka barangkali ketika kita melakukan malamat Allah itu belum melakukan apa namanya kalimat syukur bilisan dengan baca tahmid sehingga ketika sholat kita bisa mengulang kembali bacaan-bacaan ini syukur yang kedua bilisan dengan perkataan dengan ucapan yaitu membaca tahmid alhamdulillah yang artinya apa segala kuji bagi Allah di awal saya katakan apa namanya bikulihalin jadi memuji Allah itu adalah memuji Allah itu bikulihalin setiap keadaan selalu memuji Allah dan yang ketiga ini yang paling berat Bapak Ibu apa itu yaitu syukur biljawahir ada yang mengatakan syukur bil arhan dengan perbuatan nyata jadi syukur pada Allah dengan cara menggunakan nyamat itu untuk melaksanakan perintah-perintahnya Allah ini berat Bapak Ibu jadi kalau pelajar kita bilang alhamdulillah hirabill alamin itu mungkin mudah banget mudah sekali untuk diucapkan mungkin hati kita disuruh meyakini bahwa ini dari Allah mungkin sangat mudah sekali tetapi yang paling berat yang paling ngabut itu adalah syukur kita itu dilampiaskan dibuktikan diaplikasikan perbuatan nyata ini yang berat yang berat contoh kita saja namanya kita sehat 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 saja sehat sehat sholat saja itu ada rasa asa-rasen ada malasnya nah itu namanya syukur berjawa emang berat banget tapi perlu dibiasakan dapat rezeki sekian persen sekian bagian kita infakkan kita sisihkan itu kalau tidak terbiasa ya tetapi bagi orang-orang yang beriman itu perlu diriadoh perlu dilatih dibiasakan sehingga dalam syukur itu lebih maksimal jadi hatinya juga bersyukur Allah yang memberi lesan kita juga mengatakan rahmat tadi yang ketiga ini dijawantahkan ya bahasa jawahnya itu dalam bentuk perbuatannya sehingga Allah memberi nikmat itu tidak sia-sia jadi pas dengan apa yang dikendak oleh Allah subhanahu wa ta'ala baik lanjut sekarang ini bapak ibu sekalian sakit jibersani itu dalam surat anamal ayat nomor 19 ya ini doa Nabi Suleman mangkai Bade Ngaji bisa dihafalkan ini bisa dilantungkan setiap badi sholat karena ini bentuk pengungkapan bersyukur pada Allah cukup panjang tetapi dibaca sering insyaallah kita bisa minimal ngaji pagi ini kita berbagi ilmu sering ini minimal satu ini yang mungkin perlu kita hafalkan bersama-sama nanti mungkin bisa dibuat di kira-harian sehingga ungkapan syukur itu selalu kita panjatkan kepada Allah Bismillahirrahmanirrahim Robi Au Zikni An Askuroni Matakalati An Amta Alaya Ya Tuhanku anugerahkan aku ilham untuk tetap mensyukuri nikmatmu yang telah kau berikan kepadaku jadi selalu disitu ada ada kalimat tetap tetap selalu istiqomah senantiasa begitu apa yang diberikan kepada saya itu selalu kita bersyukur padanya dan Nabi Suleman dalam berdoa itu tidak cukup hanya untuk dirinya karena ayatnya berbunyi wa'ala wale daya dan kepada kedua orang tua ini jadi syukur itu disamping dirinya juga bisa digunakan atau mungkin bapakku juga menjadi ambah-ambah yang bersyukur wa'an akmalah solehkan nah ini dan agar aku mengerjakan kebajikan yang koridoi ini tadi dicatakan syukur biljah akhir itu maksudnya adalah agar aku dapat mengerjakan kebajikan yang koridoi bahasa terhadapnya adalah wa'an akmalah soleh yang tardohu perbuatan solehkah yang koridoi wa'ad du'akhini birahmatika api yang ibatika solehin dan masukkanlah aku ya Allah dengan rahmatmu ke dalam kurung-kurungan hamba-hambamu yang soleh hamba-hambamu yang pandai bersyukur orang-orang yang soleh dan solehkah amin nah ini adalah bapak sekalian jadi ya di awal saya sampaikan bahwasannya apa namanya orang yang sangat menghirankan karena mensyukur ini maka Allah terdampaknya luar biasa bagi mas lagi Sopyan lagi bukan itu mas nah ini ya bad karena di awal sudah ada kalimat ada sabar yang syukur maka sekarang kita yang kedua bahas masalah kesabaran Bapak Ibu di zaman sekarang ini musibah sini berganti bahkan yang namanya COVID sudah hampir dua tahun melanda bangsa kita semua lini kehidupan di sekolah di pasar di kampus di masyarakat ekonomi keluarga negara mulai terasa sekali maka ini kalau gak sabar ya sudah gak karuan maka akan ambiar bahasnya begitu maka kita selalu menghadapkan sifat sabar untuk menghadapi semua yang ada dalam apa namanya kedepan ini monggo kita disimak al-baqoroh satu luar lima yang sering ini para khotib para ustad para balik sering menyampaikan bentuk-bentuk dari apa namu sifat bismillahirrahmanirrahim oleh Allah Allah tujuannya adalah untuk menguji kamu dengan sedikit ketakutan takut-takut miskin takut lapar takut tidak bisa ini takut mati itu ujian kita takut jadi ada orang takut itu memang itu bagian dari ujian dari Allah jangan dicacimaki jadi sifat takut pada manusia itu makalami itu fitrah dari Allah maka perlu kita apa namanya terima bahwa itu ujian dari Allah kemudian kelaparan ya Alhamdulillah walaupun ada COVID seperti ini bangsa kita tapi kelaparan tidak seperti negara-negara yang sangat parah untuk kelaparannya tapi kita masih terkapur walaupun sedikit banyak yang merasa kekurangan warna simenal awal dan ada kekurangan harta ya mungkin seharusnya harta itu untuk beli ini beli itu ternyata adanya kena COVID sehingga harus dikeluarkan harta itu untuk berubah untuk ngejar kesehatannya sehingga harta yang harusnya dinikmati untuk kesenangan pribadi dialihkan untuk mengejar kesehatan itu itu warna simenal awal walangfus bahkan ada yang mati mungkin kalau kita melihat sudah berapa puluh bahkan ratus bahkan ribu orang yang meninggal gala-gala pabah ini ini ujian Allah ya ujian Allah maka mau tidak mau harus kita terima wasa marot dan beberapa buah-buahan Bapak Ibu laku laku Allah jadi itulah bentuk-bentuk Allah akan mengurangi harta kita dengan cara-cara begitu tetapi itu semua dalam arti dalam peridor itu adalah bentuk ujian dari Allah maka orang-orang yang beriman jawab yang dikasakan Bapak siri sopirin maka orang-orang yang beriman sangat mentakjubkan kenapa dan sampaikan kabar gembira kepada orang-orang yang sabar apabila ada ketakutan ada kelaparan ada kekurangan harta ada kematian dan buah-buahnya habis dia mau menerima dengan ikhlas dengan senang hati maka itulah orang-orang yang sabar dan Allah-Allah akan diberikan kabar gembira ini kalau kita melihat surat Al-Bakara ini 155 ada kaitan 156 kemudian kolu inna lillahi wa inna ilahi roji'un orang-orang yang beriman itu ketika merabalkan hujan dikembalikan kepada Allah ini adalah milik Allah semuanya milik Allah maka dia merasa tidak ada rasa was-was tidak ada rasa khawatir sedikitpun lanjut kemudian kita sudah memiliki sifat sabar itu apa kata Allah kita diperintahkan supaya berlaku sabar itu selalu dikuatkan jadi perintah menguatkan sikap sabar Allah berfirman dalam surat Alimron 200 A'udzubillah imna syaitan rojim bismillah rohman rohim ya ayoladina amanu isbiru ya isbiru waso biru ini saya menyampaikan ketika di Bunda Luqman itu kembali mas itu kalimat ya ayoladina amanu itu ada seruan dalam bahasa Arab itu disebut dengan istilah nidaul khosoh ya panggilan hanya orang-orang yang beriman saja tidak berlaku bagi orang-orang umumnya hanya orang yang hatinya ada imanku diseru oleh Allah untuk apa isbiru bersabarlah waso biru dan kuatkanlah kesabaran itu warobitu dan tetap lah kamu bersiap-siap ini ada kata dengan mungkin waktu peperangan di negeri kemudian batak uwa ma'alakum untuk menikun dan bertakwalah pada Allah semoga kamu mendapatkan keberuntungan jadi orang-orang yang sabar itu Bapak Ibu endenya nanti itu akan mendapatkan keberuntungan cuman kadang-kadang Allah itu ketika membelikan bukan cash jangan seperti kita beli jadi kadang-kadang Allah itu memberi sesuatu itu kadang-kadang ditunda entah kapan tetapi yang jelas akan Allah berikan baik baik mongga masukkan lanjut sekarang kita coba membahas dimana kita harus menerapkan mengaplikasikan sabar itu yang paling pertama adalah sabar dalam taat kepada Allah sabar dalam mentaati perintahnya Allah dalam hal apapun kita tidaklah sabar jangan terburu-buru ketika sholat ya yang muqninah yang serius ketika kita puasa ya jangan sampai mendali berbuka puasa ketika kita mendapatkan rezeki harus disikan sebagian rezekinya jadi hal-hal seperti itulah bentuk kesabaran takut Allah jadi ketika kita melaksanakan perintah Allah itu betul-betul dengan dengan seksama dicermati bagaimana bikih mengatur bagaimana kaibiyah Islam mengaturnya sehingga taatnya itu betul-betul maksimal kepada Allah yang ketiga yang kedua maaf kabar ketika mendapi kemaksiatan Bapak Ibu jadi ketika kita mendapat melihat melihat menghadapi atau ingin berbuat kemaksiat kemudian kita gak jadi hati kita kita kendalikan maka itu termasuk bentuk kesabaran dalam arti sabar dalam menghadapi bentuk kemaksiatan ini penerapan aplikasi sabar yang kedua kemudian yang ketiga adalah sabar ketika kita mendapatkan musibah tadi awal yang singgung ayatnya sama ketika kita mendapatkan musibah berupa apapun bentuknya maka kita gaklah selalu mendapatkan kesabarannya semua itu milik Allah kita belajar mencari ada di palet kita ada hikmah apa sehingga kita tidak langsung mengupat Allah tidak menyerahkan Allah tapi apa yang kita terima itu insyaallah Allah akan memberikan yang terbaik untuk kita sekalian Bapak Ibu mungkin itu yang dapat bisa saya sampaikan lewat kajian pagi ini dua sifat manusia yang berkarakteristik sehingga kita dapat melaksanakan dalam hidup sehari-hari manakala kita itu merapatkan nikmat maka kita sangat-sangat meriaduh diri untuk mendeparkan syukurnya dan ketika Allah memberikan ujian apapun bentuk ujian itu Allah mudah-mudahan kita diberikan kabar untuk menghadapi ujian ini insyaallah dua sifat inilah yang akan membawa kita untuk mencapai lalakum untuk melihkan hidup yang akan mendapatkan keberuntungan mungkin itu yang saya sampaikan mohon maaf kata-kata terbatasan saya yang sangat minimakan ilmu ini sehingga di hadapan para usat para senior kita yang sepuh-sepuh para profesor para apa namanya ilmuwan agama yang sangat luar dasar ini insyaallah bermanfaat dan mari kita berikan dengan mesin penelitian jawab kalau bisa saya jawab saya jawab tidak mungkin di lain waktu kita bisa bekerja lagi terima kasih Alhamdulillah kita telah mendengar paparan dari Ustadz Selamut Beri Yono tentang hadis sabah dan syukur nah mungkin untuk selanjutnya yaitu tanya jawab apabila jamaah yang hadir mungkin ada pertanyaan ataupun berbagi ilmu juga bisa langsung saja untuk mengaktifkan mikrofonnya ataupun juga bisa dituliskan di kolom chat waktu dan tempat untuk pertanyaan kami buka saya mas monggo pak mas prof mas rugi assalamualaikum pak selamat budiono selamat bapak prof g selamat alhamdulillah di matematik kajiannya sangat bermanfaat ini belajar pak ini pak masih belajar pak bapak iju jamaah ya saya hormati saya mohon maaf ini pasang foto tidak lagi di jalan ini oh budiono barangkali memang betapa sikap sabar itu sangat penting ya jadi ini juga sudah dijelaskan di dalam Al-Quran beberapa kali kata-kata sabar nah di kalangan masyarakat Jawa ini ada istilah pasrah pak budiono ya bedanya dimana pak antara sabar dengan pasrah pak terun pak budiono selamat itu jadi yang se pengetahuan saya bahwa pasrah itu kan dalam bahasa Jawanya pak dalam bahasa Tawakal di Tawakal itu muncul ketika orang itu sudah ada usaha atau istiar kalau istiar itu lebih usaha yang lebih maksimal pak jadi kalau usaha dan istiar itu berbeda dalam bahasa istiar itu usaha yang sudah luar biasa sudah mantin-mantian untuk berusaha itu istiar nah ketika sudah istiar dilaksanakan maka doa pada Allah mintanya itu juga sungguh-sungguh nah sudah istiar yang luar biasa kemudian bedo ada dilampaikan kemudian baru pasrah pada Allah pasrah pada Allah dalam arti yang terjadi apapun itu yang terbaik bagi Allah walaupun terkadang kita belum yang terbaik nah disinilah nanti jika muncul apa namanya sikap yang enggak kita inginkan maka-maka disitulah sikap sabar itu yang perlu kita kedepankan jadi sikap sabar itu muncul setelah adanya suatu kejadian yang mana kerjaan ini sudah kita laksanakan sudah kita upayakan jangan sampai terjadi eh wadini 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 kok masih terjadi yang enggak kita inginkan maka sikap sabar inilah yang yang perlu kita tampilkan jadi sabar itu mulakan sikap setelah satu terjadi yang tidak pas yang kita inginkan mungkin yang lain bisa nambahkan enggak apa monggo kita saya remahpun Pak Ewan bisa yang lainnya monggo 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 mungkin dari jamaah yang lain bisa boleh untuk bertanya juga Assalamualaikum saya mau tanya dari Ibu Assalamualaikum Mestinah monggo Ibu Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh saya mau menanyakan bahwa memang ketika kita memperoleh karunia kemudian kita harus bersyukur selain mengucapkan Alhamdulillah dan dengan juga dengan perilaku atau perbuatan kemudian yang saya akan tanyakan terkait dengan surat yang ada di dalam surat Al-Dhuha ayat 11 Ba'amma binikmati Rodika Fahadis realisasinya contohnya dalam kehidupan sehari-hari Ayat 11 Ayat 11 11 Wa'amma binikmati Rodika Pak Hadis dan terhadap nikmat Tuhanmu tidaklah engkau nyatakan dengan bersyukur nah saya sampaikan Bu ketika kita mendapatkan nikmat Allah maka dalam arti itu maka nyatakan dengan bersyukur sampaikan bersyukur disini kalau memang berupa apa semuanya kalau kita menelepon orang diberi kesehatan kita mengabarkan bagaimana sihat sehat terus bentuk ungkapan bersyukur ngabar kesyukur kan sering kita ketemu teman lama kemudian lewat WA atau telepon bagaimana Bu sehat sehat itulah berbagi nikmat sampai kanemah itu pada Allah maka kita jawab Alhamdulillah bentuk dari kesyukuran kemudian apabila berupa mungkin rezeki atau yang lainnya paham binikmati rop Pak Hadis apabila ada rezeki Pak Hadis maka ungkapkan syukur itu dalam bentuk mungkin memberikan sebagian rezeki itu pada orang lain apabila berupa apa namanya kesehatan maka gunakan sehat itu untuk melaksanakan bentuk Allah itu tadi saya sampaikan bahwa binikmati Pak Hadis ungkapkan syukur itu nyatakan syukur itu dalam bentuk tadi itu bisa minimal ucapan minimal ucapan syukur-syukur dengan aplikasi nyata aplikasi nyata itulah namanya binikmati Pak Hadis maka saya sampaikan dalam bentuk apa namanya syukur-syukur itu dalam berlangsung nyateng ikut jadi Pak Hadis itu kata saya sampaikan ya kata itu sampaikan dalam arti dalam bahasa perkataan dalam arti bisa perkataan bisa aplikasi nyata dalam hidup sehari-hari yang menggambarkan mencerminkan dari ungkapan syukur tadi terima kasih Ibu Amina atas pertanyaannya dan Ustaz selamat atas jawabannya mungkin dari jamah yang lain ada pertanyaan lagi ataupun mungkin dari channel youtube-nya yakua tv mungkin biasanya live streaming juga ya boleh maksudnya bonggok Pak assalamualaikum rp assalamualaikum rp wb ini 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 Pak selamat kadangkali untuk kita semuanya ini kadang-kadang orang Jawa bilang ini sabar aku sabar sabar yu ada batasnya itu orang orang Jawa kadang-kadang sering bilang kadang-kadang kita juga kadang-kadang sudah habis kesabaran gua nah ini satu pernyataan-pernyataan itu kira-kira dalam kontak yang lebih tinggi bisakah pernyataan itu sebagai bentuk pengingkaran terhadap ayat-ayat Allah bahkan mengingkar ayat Allah karena sabar itu memang perintah Allah mana kalau kita mengatakan sabar ada batasnya berarti kita mengingkarinya tingginya dalam bahasa ringannya itu bahasa hari-hari itu karena sudah sangat marah begitu sehingga sabar ada batasnya atau sudah berkali-kali terjadi sehingga aku bisa hilang kesabarannya jadi sabar ada batasnya hilang kesabarannya barangkali kata-kata itu andai kata muncul di benak kita atau bahkan lisan kita itu langkah apa yang harus tempoh ini selain beristihbar selamat pencerahan kita bersama Assalamualaikum 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 Pak Iwan kalau Ibu saya hormati memang berat sekali kadang-kadang apa yang kita inginkan itu tidak tidak sepas dengan apa yang Allah kendaki kadang-kadang yang Allah berikan kepada kita itu yang tidak pas yang kita kendaki padahal kalau kita meng kasih lebih dalam, bahwa yang terbang itu adalah yang dari Allah itu. Tapi terkadang kita emosinya itu yang kadang-kadang didulukan. Kadang-kadang kejengkelan yang kita didulukan. Sehingga sabarku sentik, sabarku rana wate, sabarku cekut-cegut. Wis, orang-orang boleh ngulayani, ternyata masih dalam Al-Iman Tafi Ya, ayolah dina amanus biru, waso biru, maka bersabarlah dan kuatkan sabarmu. Maka disini hanya beriman. Nanti saya katakan, yang bisa itu hanyalah orang yang beriman. Ya, ayolah dina amanus biru, orang yang beriman. Iman berat, Pak. Tadi disampaikan disamping kita pas begitu istighfar, tapi kita mojak melatih. Memelatih. Biasa kita enggak ingatlah di keluarga, ada-ada, ngadepi anak, ngadepi penumbuh, ngadepi mahasiswa, ngadepi siswa, yang macem-macem. Inilah. Maka kita mulai nata hati mengedepankan sabarannya itu Insya Allah kita itu kata Allah kita akan jadi ketika menghadapi situasi yang seperti apapun, maka Allah pesankan is biru, kemudian ditambah lagi waso biru. Sabar dan kuatkan sabarmu itu. Dan Insya Allah kita akan menjadi orang yang beruntung yang menang. Inilah beratnya. Maka kita perlu meriaduh diri, melatih diri, supaya kita itu menjadi orang-orang yang sabar sebagaimana yang Allah gendaki tadi. Dan itu baik-baikinya yang disatakan-katakan. Maka Pak Iwan, sekali lagi, memang saya sering Pak mendengar kata-kata itu sabar, dan sebagainya. Itu yang kita ikuti terus, ya nanti malah kita memaaf, karena Allah mulai begitu, nanti malah pada saya malah nanti akidahnya akan mulai mulai apa ya, mulai sedikit berkurang atau rusak begitu. Maka, ya itu berat, tetapi perlu dicoba dan selalu minta kepada Allah kita doakan saja. Maka kita menghadapi orang-orang yang seperti itu ya, kita doakan saja, semoga kita kuat dan yang berbuat, yang membangun kita sehingga itu bisa kembali ke jalan yang benar, sehingga akan nyaman dan tidak akan lagi asa cengkel itu ada di 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 kemampuan. Pokoknya yang lain bisa untuk saling misi saja lah, jadi bukan saya atau yang lainnya bisa menganggapi itu. Mereka, Iwan, musuh, barangkali kurang pas. Mereka, Pak Iwan, dan jawabannya dari Ustadz Selamet. mungkin ada lagi yang mau bertanya Mas Iwan Mas Sofyan, mohon maaf ini karena tanggal saya itu ada yang meninggal pada malam jam 1 ini presis kami rumah, ini mohon maaf diri untuk kajian cukup sih dulu, mungkin dalam waktu ada waktu kita sambung begitu Pak ada yang meninggal sebelah mohon maaf Mas Sofyan Bapak Ibu sekali lagi saya mohon maaf yang masih sangat kurang minim ilmu itu ilmu ini sehingga jika ada yang kurang pas mohon dimaafkan nanti bisa selanjutnya mungkin bisa Mas Hamidi mungkin bisa Pak Iwan, bisa Mas Dimas dan yang lainnya begitu ini mohon cakri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Maturnuun Pak Baik, terima kasih kepada Ustaz selamat mungkin saya sedikit untuk mengulas sedikit terkait pembahasan tadi kita telah belajar tentang syukur dan sabar mengapa kita harus memiliki sikap syukur syukur itu telah dijelaskan dalam surat surat Al-Uqman ayat 12 kemudian surat Ibrahim ayat 7 kemudian surat Al-Baqarah ayat 152 yang menitik beratkan ada 3 poin dimana kita memiliki sikap syukur itu dapat terhindar dari sifat kufur kemudian syukur itu menambah nikmat dan juga syukur itu perintah Allah kemudian bagaimana kita melaksanakannya yaitu dengan cara Bil Kolbi Bilisan dan Bil Jawahir kemudian kita tadi belajar tentang sabar dimana dijelaskan perintah menguatkan sikap sabar dalam surat Surat Al-Imran ayat 200 dan bagaimana kita menerapkannya sikap sabar tersebut yaitu dengan cara sabar kepada taat kepada Allah kemudian menghadapi kemaksiatan dan juga musibah mungkin semoga dapat bermanfaat serangan acara telah kita laksanakan tidak terasa kita sudah berada di penghujung acara kami ucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila saya selaku moderator dan panitia yang menyelenggarakan acara ini masih terdapat salah kata dan banyak kekurangan dan semoga acara ini menjadi keberkahan bagi kita semua amin ya robbal alamin saya Sofian Soleh pamitkan diri bila yifisa bilihak wasta bikul hayrat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh recording stopped makasih 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 semuanya istiqomah mongkondirakan pak selamat pak siahnya maturnumun pak selamat maturnumun pak selamat budiono jibumun pak selamat lenggai semarang sekarang geneng pak sekarang geneng genung padi oh genung padi oh cerahkan terus deket dengan SMP Pak SMP saya di SMP 24 kesejarahnya sawahnya sahah-sahahnya SMP 24 ii musah selamat ya ya di agama seragama Islam oh ii mongkong nanti bisa bisa satu nomi lebih lanjut lagi pak oh hanya pun nomornya maun jadi sakit nanti tidak selamat modul nampak pacar mengisi teman-teman pacar kalau wonton SMP 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 luar biasa yang nasional aslinipun saking bantul luar biasa SMP 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 Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.